Intro Saya berada di Kendari, Sulawesi Tenggara Dan dari Kendari saya melanjutkan perjalanan dengan kapal ke bau-bau Buton Wakatobi Wow, pantainya indah sekali Dan di tempat yang indah ini saya menyampaikan serial mengenai pernikahan bahagia di jaman yang sedang berubah ini Di jaman yang berubah luar biasa ini, maka sering keluarga pernikahan itu seperti pernikahannya dua orang autis gitu ya Dua-duanya sibuk dengan jajetnya masing-masing Nah, ada kisah di mana pasangan salah satu itu tidak sibuk dengan jajet Maka dia justru menjadi cemburu dengan pasangannya yang sibuk dengan jajetnya Dia menjadi sangat emosional, jajet yang mahal dibanting Lalu menjadi bercerai gara-gara jajet Nah, saya tidak ingin itu menjadi kisah Anda Karena itu mari kita menjadi bijaksana di tengah jaman yang berubah ini Dan menangani hal-hal kecil seperti ini Namun sering memicu pertengkaran Supaya pernikahan kita bahagia Ternyata ada orang yang tidak berubah di jaman yang berubah Pak Jarot, pasangan saya ini seperti gadis Weh, bagus dong Wah, bukan begitu Pak Kelakuannya itu loh Dia itu seperti orang yang rasanya tidak menikah gitu Dia tidak peduli suami sarapan apa tidak Di rumah makanan ada apa tidak Dia jalan-jalan ke mall Dia enjoy life dengan teman-teman SMP, SMA Bahkan teman yang masih gadis Dia benar-benar seperti seorang yang belum menikah Tidak ada tanggung jawab Baik sebagai istri atau sebagai ibu Bagaimana menghadapi pasangan yang tidak berubah Kekanak-kanaan sepanjang hidupnya Menikah itu memang pilihan Waduh, cantik, seksi Eh, tapi tidak cerdas gitu ya Cerdas, tapi tidak cantik gitu ya Waduh, baik, murah hati, tapi tidak kaya Galak, kasar, medit, tapi kaya Medit ya kaya Murah hati ya habis gitu ya Jadi, menikah itu pilihan dengan orang-orang yang kita pilih Nah, karena pilihan maka mengandung konsekuensi Jadi ya sudah gitu ya Kalau Anda punya pasangan Waduh, kok kaya gadis Tidak ada keibuannya Tidak tanggung jawab dengan suami Masakan, sarapan, segala macem Lalu gimana? Nah, itu konsekuensi dari pilihan Tapi juga bukan berarti dibiarkan Karena dia teman hidup kita Dia pasangan hidup kita Yang harus kita didit dan kita bina Sebagai suami, sebagai kepala keluarga Maka harus mengambil keputusan Misalnya untuk mendidik pasangan Pasangan tidak dewasa Ya, dibuat dewasa Misalnya, apa sih yang membuat seseorang dewasa? Bisa pendidikan, paradigma, peristiwa traumatis gitu ya Cerai lima kali ya dewasa juga mungkin gitu ya Tapi kan kita nggak ingin seperti itu Ya, juga lingkungan Sebenarnya teman-teman itu sangat mempengaruhi Karena itu misalnya Coba saja dulu gitu ya Ajak pasangan Anda masuk dalam komunal yang rohani Ya, dalam kelompok-kelompok pemuritan, cell group Dimana dia akan bersama-sama juga jalan-jalan Bersama-sama juga belajar firman Tuhan Belajar agama Tapi saya yakin kelompok yang dewasa Kelompok yang rohani Akan membuat dia dinasehati bukan oleh pasangannya Karena sering ketika pasangan kita Menasehati pasangan Maka diterima sebagai tuntutan Wah, saya dituntut untuk begini-begini Tapi ketika sesama wanita menasehati Istri yang bijaksana, istri yang dewasa Menasehati istri yang tidak dewasa Eh, kalau kamu begini-begini nanti saya mau begini apa Waduh ya Itu lebih masuk akal Lebih bisa diterima Apalagi kalau mereka sudah bersahabat Karena itu salah satu tipsnya adalah Membawa pasangan pada lingkungan yang tepat Karena lingkungan itu mempengaruhi Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kota Kendari Salam Dasyat Luar Biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!